kirana terpekur di sajadahnya usai menunaikan sholat isa ia tenggelam dalam sikir dan doa panjangnya pada sang holik setelah mendengar perjabatan raf dengan rai sore tadi sungguh hatinya tak tenang dilanda ketakutan betapa tidak raf akan mengambil bayi ini nanti setelah dilahirkan ia akan membawanya ke luar negeri dan mengasuhnya bersama rai sungguh kirana tak rela meski bayi itu hadir dengan cara yang tadi inginkannya namun ia tetap mempertahankannya bayi itu darah dagingnya ia hadapi dengan ikhlas semua kerumitan dan masalah yang timbul selama dia hamil ia rela meninggalkan arkatama belahan jiwanya demi masa depan bayi yang dikandungnya ia bertengkar dengan teh elis tiga rawang dulu karena wanita itu ingin menghadapi si bayi yang belum dilahirkan nya itu bayi ini telah bersama dengannya menghadapi badai kehidupan selama ini tak seorang pun yang bisa memisahkannya dengan bayi nya itu Hai meski raf adalah ayah kandungnya kirana tak akan memberikan anaknya pada raf nanti akan bagaimana berlaku anaknya nanti bila diasuh oleh seorang ayah laki-laki dan ibu juga laki-laki apalagi prediksi dokter sesuai hasil USG anaknya juga laki-laki kirana betul-betul merasa takut ia takut kalau sudah melahirkan nanti saat ia belum pulih raf sudah membawa kabur anaknya bahkan mungkin sebelum ia sempat melihat wajah anaknya anak itu sudah dibawa raf keluar negeri bersama rai ya Tuhan aku tak mau kehilangan anakku kirana mengusah perutnya seperti mengerti ada usapan dari ibunya bayi itu bergerak merespon ibunya Hai kirana teringat ujapan ibu mertuanya sebelum ia menikah dulu bahwa keambilan kirana adalah anugerah tak terhingga bagi keluarga mereka mungkin akan menjadi satu-satunya keturunan raf membuat kirana semakin merinding ketakutan artinya kalau nanti ia berpisah dengan raf raf tidak mengambil anak itu tapi tetap saja keluarga Alfian tak akan membiarkan kirana membawa pergi anak itu sebab anak itu harus berada dalam keluarga Alfian sebagai panarus keturunan keluarga konglomerat itu sekarang keambilan kirana sudah memasuki bulan ketujuh normalnya bayi akan lahir setelah usia kandungan sembilan bulan tapi bisa saja bayi itu lahir lebih cepat dari perkiraan dokter pada umumnya bisa besok lusa atau saat sudah memasuki sembilan bulan nanti bagaimana kalau hal itu terjadi artinya kirana harus rela melepas anaknya tidak mumpung aku masih sehat aku harus segera bertindak kirana mengemasi mogena dan sajadahnya ia harus segera pergi dari rumah ini sebelum ia melahirkan ia tidak mau dipisahkan dengan anaknya satu-satunya jalan adalah pergi jauh dan melahirkan di tempat yang tidak diketahui oleh keluarga itu pergi kemana kirana tak mau pusing kemana harus pergi yang terpenting saat ini ini adalah keluar dari rumah itu dulu setelah itu baru dipikirkan akan tinggal di mana mengapa dalam hidupnya harus kabur-kaburan pertama dulu ia kabur dari rumah ayahnya karena diusir oleh ibu dirinya lalu setelah ia tenang hidup di kosan sampai selesai kuliahnya ia harus kabur meninggalkan keluarga Alfian ketika ia dinodai raf di Bandung dulu kabur dari Bandung dengan dibantu oleh dokter Bramandaru ia tinggal di Jakarta dan bekerja di Yasmin Resto tapi ketika ia mengetahui dirinya hamil ia harus kabur lagi ke Garawang meninggalkan dokter Bramandaru yang baik hati dan sekarang setelah tinggal di rumah keluarga konglomerat ini sebagai menantu keluarga itu ia harus memilih kabur lagi demi melindungi bayinya ia tidak mau dibisahkan dengan bayinya kirana memasukkan beberapa pakaian serta perlengkapan pribadinya kedalam sebuah travel park beberapa perlengkapan bayi yang sudah sempat dibelinya ia bersama raf juga dibawanya pada sebuah tas kecil tak lupa dokumen pribadinya dikemasinya semua belum lagi selesai ia berkemas terdengar pintu kamarnya diketuk kirana kaget bingung mau disimpan dimana barang-barang yang sedang dipersiapkannya itu sementara di luar terdengar suara raf memanggilnya aha akhirnya ia jatuhkan semua tumbukan bajunya jari lemar sehingga menutupi tas pakaian yang sudah berisi pakaiannya sedang apa nah raf melongok ke dalam ketika kirana membuka pintu sedang beberes tadi pakaian di lemari tumpah ketika aku mau mengambil baju tidur ada apa raf nggak ada papa pingin melihat kamu saja mari ku bantu merapikan pakaianmu raf segera mendekati tumbukan pakaian itu nggak usah raf aku sudah ngantuk besok aku minta tolong bik narti saja keluarlah aku mau tidur untungnya raf menurut ketika disuruh raf keluar oleh kirana bergegas kirana mengunci pintu dan merapikan kembali pakaian yang ditumpakannya tadi itu haruskah ia kabur malam ini kirana duduk sambil menimbang-nimbang tidak kirana harus bersabar sampai besok pagi besok hari senin raf mengatakan akan mulai masuk kantor besok setelah istirahat selama sakit kemarin setelah selesai sarapan pagi itu raf pamit berangkat ke kantor seperti biasa kirana mengantarnya sampai ke depan menyalami tangannya dan mencium punggung tangannya namun sekarang diiringi rasa jijik tak lama setelah raf berangkat rai juga pamit mau pergi ke rumah sakit katanya entah untuk apa kirana tak mau tahu ia minta diantar oleh mang asep kesempatan emas pikir kirana bi sepertinya beberapa kebutuhan dapur sudah habis bibi tolong belanja ke pasar ya karena mang asep pergi nanti aku pesankan taksi untuk bibi ini catatannya dan ini uangnya setelah pik narti pergi bergegas kirana ke kamarnya ia memesan taksi online lalu mengganti pakaiannya dan membawa turun tas yang sudah dipersiapkan semalam bibi pulang dari pasar mendapati rumah sepi ia punya kunci sendiri sehingga tak perlu menunggu siapa-siapa untuk membukakan pintu raf tadi sudah mulai masuk kantor lagi handi tadi ke rumah sakit diantar mang asep suami bikin arti kirana masih di kamarnya mungkin sebentar lagi ia turun biasanya ia akan memeriksa semua belanjaan bik narti lalu memasak di dapur berdua dengan bik narti menu untuk hari ini sudah diberitahu oleh kirana sebelumnya jadi meski kirana belum ada di dapur bik narti sudah mulai mempersiapkannya karena kirana tak kunjung ke dapur maka bik narti menuntaskan semua urusan masakan sendiri setelah selesai memasak dan menatanya di meja makan ia menyusul kirana ke kamarnya mau mengajak majiganya itu makan siang beberapa kali mengetuk pintu tapi tak ada jawaban pelan-pelan bik narti membuka pintu itu kosong tak terlihat kirana disana di periksanya kamar mandi dan balkon juga tak ditemuinya kirana apa kirana tadi pergi ketika ia sedang ke pasar segera diteleponnya mang asep pak neng nana pergi sama papa dia nggak ada di rumah enggak aku bukan ngantar handi ini masih menunggu di rumah sakit ke pengajian mungkin sejak tinggal di rumah itu kirana memang aktif ikut pengajian ibu-ibu di masjid komplek berumah mewah itu seminggu sekali tapi hari ini bukan jadwal pengajian ya sudah pak mungkin sebentar lagi neng nana pulang bik narti menunggu sampai jam 3 sore kirana belum juga pulang rasa khawatir mulai menghinggapinya biasanya kemanapun kirana pergi selalu pamit padanya dia harus memberitahukan rai atau mungkin kirana menyusul suaminya ke kantor memastikan tak ada salahnya kan segera diteleponnya raf Hai nak raf bibi mau nanya Neng nana ada bersama nak raf di kantor nggak bi emangnya kirana nggak ada di rumah tadi bibikan belanja ke pasar pulangnya bibi langsung masak sendirian bibi pikir mungkin Neng nana lagi bibi pingin istirahat jadi nggak ikut memasak di dapur seperti biasanya siangnya bibi samperin ke kamarnya mau ngajak makan siang tapi kamarnya kosong bibi pikir mungkin ke pengajian sama ibu-ibu ternyata tapi ternyata sampai sesegarang belum pulang bibi khawatir ada apa-apa sama Neng nana bibi coba telepon tapi teleponnya mati Hai baik bi terima kasih aku pulang sekarang aku akan menjarinya raf terhenyak duduk di kursinya tiga bulan sudah iya hidup bersama kirana semua berjalan baik-baik saja kirana tidak pernah kemana-mana kecuali pergi sama dirinya atau sama bibi dan rutin seminggu sekali ikut pengajian di masjid komplek perumahan setiap mau pergi ia selalu memberitahukan raf lalu hari ini ia pergi sejak pagi dan sekarang sudah sore ia belum pulang juga raf mencoba menelepon istrinya itu tapi tak tersambung sepertinya ponsel kirana mati rasa kuatir mulai menjalari hati raf sebentar lagi sudah waktunya pulang raf membereskan semua pekerjaannya yang masih masih belum selesai tak mungkin ia bisa melanjutkan pekerjaan sedang pikirannya dipenuhi oleh kirana sampai di rumah rupanya raihanli dan mengasep juga sudah pulang mereka juga kebingungan mendapati kirana tidak ada di rumah dan bibi terlihat cemas bergegas raf masuki kamar istrinya di lantai atas diperiksanya dengan seksama semua terlihat seperti biasa dibukanya lemari hem ada yang berkurang baju yang tergantung terlihat sudah berkurang baju yang terlipat juga sudah berkurang jumlahnya ditariknya laci tempat penyimpanan pakaian dalam sudah kosong Hai dilihatnya laci penyimpanan perhiasan kirana masih utuh entah mungkin ada sebagian yang dibawa raf tak pernah tahu tentang perhiasan istrinya itu kirana jarang sekali memakai perhiasan hanya pada kesempatan-kesempatan khusus saja ia mengenakan perhiasan itu pun yang paling sederhana Hai kirana pergi tapi pergi kemana dan mengapa ia pergi tanpa pamit karena Raika bukankah beberapa hari yang lalu mereka sudah membicarakannya bahwa mereka akan berpisah baik-baik setelah kirana melahirkan dan raf juga sudah berjanji akan mengajak kirana mencari rumah untuk kirana rencananya Sabtu depan mengapa sekarang ia malah pergi tanpa pamit raf turun ke bawah raih duduk di sofa ruang keluarga sedang bina arti dan mengaset tidak Hai kirana sudah pergi ia membawa pakaiannya ujar raf lemas Hai maafkan bibi naraf bibi enggak tahu kalau Neng Nana mau pergi bibi tinggal ke pasar karena Neng Nana menyuruh bibi belanja seperti biasanya Bina arti seperti menyesal bibi enggak salah kita semua nggak nyangka kirana bakal pergi diam-diam aku dan Nandi akan berusaha mencarinya mudah-mudahan segera bertemu tapi bibi cemas Neng Nana itu sedang hamil besar hamil tujuh bulan itu sudah bisa untuk melahirkan bagaimana kalau tiba-tiba ia melahirkan siapa yang akan menolongnya bibi mengusah bibinya yang basah memang baru tiga bulan ia bersama kirana tapi kedekatan mereka sudah seperti ibu dan anak kirana sangat sopan dan menyayangi dirinya tak pernah ia memperlakukan Bina arti bagai seorang pembantu seri ia bermanja-manja minta dipicitin Bina arti dengan senang hati melakukannya Neng Nana mengapa kamu pergi nak raf segera menemui um henrawan adik papanya di kantornya raf meneleponnya minta untuk bertemu kebetulan sore itu adik papanya yang menjadi pimpinan alfian japang jakarta itu masih berada di kantor jadi raf segera saja meluncur ke kantor yang megah itu sampai di kantor itu raf minta rai agar menunggu di lobi meski um henrawan tidak mengenal rai raf tak ingin omnya nanti bercerita pada orang tuanya tentang keberadaan rai raf menceritakan tentang kirana yang menghilang um henrawan tahu bahwa kirana sebelumnya adalah calon istri arka mereka pernah bertemu ketika um henrawan berkunjung ke kantor alfian japang padang arka memperkenalkan asistennya raf yang cantik itu sebagai calon istrinya dan akan menikahinya begitu kirana selesai wisuda ia juga diberitahu oleh kakaknya perbuatan raf pada kirana yang membuat raf harus menikahi calon kakak ibarnya itu kira-kira kamu menduga apa penyebab kirana pergi atau mungkin kalian bertengkar raf menggeleng walau dalam hati ia curiga bahwa kirana pergi karena kehadiran rai tapi tak mungkin ia menyampaikan hal tersebut pada sampaman kami tidak pernah bertengkar rencananya sabtu depan kami berencana mau melihat-lihat rumah aku sudah bilang pada kirana mau membelikan rumah untuknya tapi ia malah pergi kirana punya kerabat atau teman di jakarta ini setahu aku gak ada om orang tua kerabat dan teman-temannya ada di padang coba kamu hubungi mereka siapa tahu kirana kembali ke padang rasanya gak mungkin om hamil kirana sudah 7 bulan beresiko tinggi kalau ia naik pesawat atau melakukan perjalanan darat yang memakan waktu puluhan jam ke padang lagi pula hubungannya tidak baik dengan ibu dirinya dulu waktu pergi dari rumah di bandung menurut mama ia juga tidak pulang ke padang malah ditemukan di garawang bekerja di kantin di kawasan industri ia punya kerapat di garawang raf menggeleng kirana itu wanita mandiri om dalam keadaan sesulit apapun ia mampu berdiri tegak ketika dilarang melanjutkan sekolah ke SMA dulu oleh ibu dirinya ia malah memilih bekerja di toko sembangko untuk membiayai sendiri sekolahnya begitu juga ketika ia diusir dari rumah oleh ibu dirinya ia mencari tempat kos dan tetap bekerja sambil kuliah sampai berhasil wisuda um henrawan manggut-manggut seraya keningnya bergerut seolah tengah berfikir kalau menurut ceritamu tadi um rasa ia masih di kota ini mungkin ia tinggal di kos-kosan atau mungkin mengontrak rumah kalau mencari pekerjaan tidak mungkin karena tidak ada perusahaan yang mau menerima wanita hamil sebagai pegawai baru tapi aku khawatir om sebentar lagi ia akan melahirkan sedangkan saat ini ia seorang diri siapa yang akan membantunya Hai hem raf maaf apa mungkin ia kembali pada arka raf terjenung mendengar pertanyaan pamannya itu apa mungkin begitu kirana yang merasa sudah tak mungkin menjadi istri raf lagi sejak kehadiran raih memilih kembali pada kakaknya itu atau mungkin kirana menceritakan tentang kedatangan raih sehingga arka menyemput kirana dan membawanya pergi waktu kirana di rumah sakit dulu raf melihat sendiri betapa kedua orang itu masih saling mencinta dan mendengar sendiri ungkapan cinta keduanya mereka berpisah dengan penuh keikhlasan tanpa sakit hati keduanya saling mengengam tangan dengan berurai air mata aku yang salah aku tak berani menanyakan ini pada pengharga om kalau seandainya kirana tidak bersamanya tentu dia akan sangat marah padaku karena tidak bisa menjaga kirana aku akan dituduh tidak bisa membahagiakan kirana sehingga kirana memilih gabur ya ya om mengerti nanti om akan minta tolong orang-orang kita untuk mencari kirana di wilayah jabudetabek ini dan om juga akan minta orang kepercayaan om di padang untuk menyelidiki kemungkinan kirana bersama arka kamu aku kirimi foto kirana pada om untuk memudahkan orang mencarinya ngomong-ngomong kirana kira-kira kirana punya tabungan yang cukup untuk hidupnya selama ia belum bekerja kalau soal tabungannya aku nggak tahu om tapi aku sudah memberinya sebuah kartu ATM ku ku rasa selatunya cukup untuk biayanya sampai melahirkan nanti kalau perlu nanti aku tambahin bagus jadi ia tidak kesulitan keuangan selama sendirian di luar sana dan dapat menjaga kehamilannya dengan baik ingat itu cucu pertama Alfian lu hari ini orang-orang om akan mulai bergerak mencarinya terima kasih banyak om aku cemas dan takut sekali memikirkan kirana om jangan bilang pada papa dan mama dulu ya biarlah mereka beribadah dengan tenang di tanah suci nanti kalau mama dan papa sudah pulang baru aku ceritakan tentang kirana tapi semoga saja sebelum mama dan papa pulang kirana sudah ditemukan mereka berdua sangat sayang pada kirana apalagi kirana sedang mengandung cucu yang sangat diharapkan mereka bersambung selamat menikmati